15 ton ikan berformalin diamankan aparat Polairut Polda, Sulawesi Selatan. Informasinya akan disampaikan Nur Amelia dari Makassar, Sulawesi Selatan. Amelia. Ya, terima kasih Robito. Aparat Polairut Polda, Sulawesi Selbar berhasil menangkap ikan yang mengandung formalin dengan bermuatan 15 ton. Kapal motor bernama Permata Indabe ditangkap aparat saat berlapun di Muara Borombong, Makassar. Setelah berlayar di kota baru Kalimantan Selatan, rencananya ikan ini baru akan dipasarkan di pelelangan ikan Potere dan pelelangan ikan Barombong, Makassar. Menurut Gama, salah seorang nakoda kapal motor Permata Indabe menyatakan bahwa ikan berformalin ini diangkut atas pesanan salah seorang pengusaha ikan asal Makassar. Namun dirinya tidak mengetahui jika ikan yang dimuatnya mengandung formalin. Dirinya baru mengetahui ikan sebanyak 15 ton ini mengandung formalin setelah dilakukan observasi di laboratorium. Kini kapal motor Permata Indabe beserta muatannya dan lima awaknya ditahan oleh aparat Polairut Polda, Sulawesi Selbar untuk dilakukan penyelidikan. Sementara pemesanan ikan berformalin masih dalam pencarian aparat. Jumlahnya ikan ini semua di sini kurang lebih 15 ton, kurang lebih lah. Kita bakal mengandung formalin, kita nggak tahu. Tapi dari hasil lap, aparat tadi kan membuktikan bahwa dia mengandung formalin. Di apa, habis, seperti di laboratorium, katanya mengandung formalin. Apakah mungkin dari es, kita nggak tahu. Akibat perbuatannya ini, para pelaku akan dikenakan pasal berlapis dengan ancaman kurungan minimal 5 tahun penjara dan denda 13 miliar rupiah. Demikian dari TVRI, Sulawesi Selatan, Robito dan Deva. Baik Nur, Amelia melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih.